Mungkin terima kasih Pak Prabowo, Mas Andi. Saya tambahkan ya, tadi juga ada pertanyaan dari Metro saya rasa di sini. Setiap partai punya kedaulatan. Demokrat juga punya kedaulatan dan urusan internal. Biarkan kami yang akan membahasnya dengan baik, sesuai dengan mekanisme dan juga kelaziman yang berlaku di partai kami. Yang jelas tidak berubah sampai dengan hari dan insya Allah sampai dengan akhir dari masa kampanye pemilu 2019 ini. Partai Demokrat akan bersama-sama pasangan Pak Prabowo dan Bang Sandi untuk bisa menyukseskan beliau, mengantar beliau-beliau ini menjadi pemimpin yang amanah, yang adil untuk kita semua. Yang jelas, kalau ada yang berbicara dua kaki, dua kaki, ya memang harus berjalan dua kaki. Kalau satu, pincang dong. Kaki kanan kita ingin yakin, pilpres kita sukses menang. Kaji kiri, pemilihan legislatif juga tidak boleh tinggalkan. Remember, 2019 adalah momentum yang berbeda. Berbeda karakter dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, ketika setiap warga negara, setiap voter masuk ke TPS, mereka akan menentukan pilihannya. Pilpres kita berharap akan menentukan pilihan untuk Pak Prabowo dan Bang Sandi. Dan pemilihan legislatif tentunya para calon legislatif, demokrat juga akan terus berjuang. Saya yakin Gerindra dan yang lainnya juga akan berjuang. Biarkan rakyat yang akan menentukan pilihan siapa yang akan duduk sebagai wakil rakyat DPR RI maupun DPRD Provinsi Kabupaten Kota. Saya pikir itu mudah-mudahan tidak usah terlalu panjang kita membicarakan urusan internal yang ditabrak-tabrakan satu sama lain. Nanti tidak produktif. Sayang waktu kita terbatas, kita lebih baik membicarakan apa yang dibutuhkan rakyat Indonesia hari ini. Terima kasih.